Sidang lanjutan dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Bahar Bin Smit kembali dikelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang kali ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fad Lizon, hadir sebagai saksi untuk meringankan terdakwa Bahar Bin Smit. Sidang lanjutan dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Bahar Bin Smit dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi ini, tim kuasa hukum Bahar Bin Smit menghadirkan tiga orang saksi, yakni Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fad Lizon, Marwan Batubara, serta saksi ahli Refli Harun. Ketiga ini merupakan saksi yang meringankan terdakwa Bahar Bin Smit. Kuasa hukum Bahar Bin Smit, Ikhwan Tuan Kota menyebutkan saksi Fad Lizon akan menerangkan peristiwa di kilometer 50 antara Fad Lizon yang membantu mengeluarkan 6 orang jenazah. Refli Harun akan memberikan keterangan terkait dengan ahli ketatanegaraan dan perbandingan hukum, sementara Marwan Batubara berkaitan dengan TP3 Buku Putih yang menginvestigasi peristiwa KM50. Terima kasih. Terima kasih.